Keluarga Bakri yang viral memasak makanan basi ternyata diduga mengalami penyakit gangguan jiwa atau disabilitas mental. Bakri bersama anak dan istrinya pernah dirawat di Panti Rehabilitasi Sukabumi. Rencananya rumah Bakri akan segera direlokasi ke tempat yang lebih dekat dengan masyarakat, guna memudahkan pemulihan Bakri serta anak dan istrinya. Inilah Bakri bersama anak dan istrinya warga kampung Kiara Payung, Desa Ramasari, Kejamatan Horwangi, Kabupaten Cianjur. Bakri sempat viral di medsos setelah memasak makanan basi. Namun ternyata Bakri bersama istri dan anaknya sudah lama mengalami gangguan jiwa atau disabilitas mental. Bahkan saat ini Bakri baru dipulangkan dari Panti Rehabilitasi di Sukabumi. Saat ini Bakri sekeluarga menempati rumah yang terbilang tidak layak huni. Bahkan lokasinya sangat terpencil, jauh dari lingkungan masyarakat setempat. Dalam kesehariannya, Bakri selalu mengemis di pasar-pasar dan tempat-tempat yang lainnya. Sementara itu untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-harinya, Bakri, istri serta anaknya terkadang dibantu keluarga serta masyarakat sekitar yang peduli. Sebagai upaya memudahkan pemulihan perawatan Bakri dan keluarga, rencananya rumah Bakri akan dibongkar untuk dipindahkan ke lokasi yang lebih dekat dengan masyarakat. Dana yang akan digunakan untuk bangunan rumah baru Bakri berasal dari bantuan Kodim 0608 Cianjur, pemerintah desa setempat, dinas sosial, organisasi masyarakat, dan donatur lainnya. Saya ketahui, Pak Bakri dan istrinya memang mengalami gangguan jiwa. Menurut info dari warga dan keluarganya, memang itu sudah lama sekali mengalami gangguan jiwa. Keluarga Pak Bakri akan direlokasikan, karena ini menurut saran dari medis, bahwa untuk penanggulangan pemulihan keluarga Pak Bakri itu harus dipindahkan dari lokasi yang katanya, dari lokasi awal karena terpencil, itu harus dipindahkan ke wilayah yang lebih bermasyarakat. Saat ini pihak terkait sudah membeli lahan untuk pemindahan pembangunan rumah Bakri. Pasalnya rumah Bakri yang saat ini ditempati, terbilang tidak layak huni. Terlebih, lokasinya sangat terpencil dari jangkauan lingkungan masyarakat sekitar. Terima kasih telah menonton!